Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tani muda, salam tani milenial Ya dulur, ini kita berada di lahan yang satunya Atau lahan yang dikhususkan untuk padi konsumsi Untuk di lahan padi konsumsi ini Ini bisa dilihat lura penampakannya Yang merah ini, ini adalah ketan merah Terus yang ini, ini adalah padi mentek wangi lura Gabahnya ini atau bulurnya nanti besar-besar Kayak ketan grendel itu bentuknya Terus ciri khasnya, dia berbau amat sangat wangi Pada saat pengisian kayak gini, ini bisa dilihat lura Dia merunduknya itu bagus ini Ini sampai kayak gini, ini menandakan pengisian bulir itu Amat sangat baik sampai mau patah ini lura Batangnya ini ya, batang malenya yang menyokong di pangkalnya Ini juga sama Terus kali ini pembahasan kita tentang apa Pembahasan utama kita hari ini adalah Ini lor, padi sebelahnya Ini kalau sekilas kayak gini Itu gak ada masalah gimana-gimana lor ya Tapi kalau kita dekatin, ini bisa dilihat lor Yap, benar Ini terserang jamur Penyerangan kayak gini biasanya itu terjadi karena keteledoran dari petanya itu sendiri lor ya Kok bisa, ya Nanti kita membahas tentang itu lor Karena apa? Karena kita ini padinya yang sebelahnya Baik, terus kita juga konten kreator tentang pertanian Tapi kok padi sebelahnya gak bisa baik kayak padi kita Padahal kita memberi manfaat bagi sedulur-sedulur yang membutuhkan Ya ini kok sebelahnya atau sampingnya Kok malah gak dikasih tau gitu lor ya Ya, nanti bisa disimak lor penjelasannya Kenapa padinya ini bisa terkena kayak gini Yuk, monggo disimak tuh lor Nah, kenapa ini bisa terserang sampai parah kayak gini lor ya Seperti biasa Ini alasan klasik bagi petani-petani kita Karena pada saat padi sudah mulai merunduk Itu kebanyakan petani yang sudah berumur ya Itu dia tidak mau melakuin penyeprean Atau sudah berakhir gitu penyepreannya Dianggap pada saat sudah mulai merunduk Itu nutrisi yang dihasilkan dari pupuk taburnya Itu masih lor ya Jadi ke depannya dia gak mau Menyepre nutrisi pada tanaman padinya Padahal hal ini itu bisa menyebabkan Tanaman padi kita kekurangan unsur makanannya Terus, kalau tanamannya kurang Itu pengesiannya tentunya pasti akan berkurang Bobot yang dihasilkan pun itu akan berkurang Terus gimana ini Ya Padahal kita itu konten kreator lor ya Terus tanamnya di sebelahnya Apakah tidak mengingatkan petani yang ada di sebelahnya Atau mengasih tahu gimana caranya Atau trik-trik dalam dunia pertanian Karena kita sudah bikin tutorial Banyak kayak gini sudah ada ratusan video ya Tapi kok di samping-sampingnya Atau lahan di sebelahnya Masih ada kayak gitu Atau terserah gak mau Atau jamur ataupun bakterinya Ya Padahal kita sebagai tetangga ya Walaupun kita sebelumnya bukan konten kreator Itu juga sudah menjelaskan Atau ngasih paham lor Dimana trik-trik dalam dunia pertanian Supaya bisa menekan biaya Dari pupuk tabur Pupuk spray Ataupun dari pesticidanya itu sendiri Kita juga ngasih tahu alternatif lain Kalau pada saat pupuk mahal Ataupun pesticida naik Kita juga ngasih tahu solusi-solusi lain Ini kan juga sudah aku Buatin videonya lor ya Nah Kebanyakan petani kita Kalau yang ngasih tahu itu Masih muda Terus notabene Aku pun pendidikan Itu kan dia gak anu lor ya Gak percaya Jadi ya cuma dianggap Angin berlalu gitu aja Jadi ya kitanya ya Gak mau memaksain Tentang pengetahuan kita Kalaupun dia mau Ya monggo silahkan Kayak disini di konten Kalau dulur mau menggunain Ya monggo Kalau enggak ya Gak masalah lor ya Kita kan cuma berbagi Pengalaman dalam dunia pertanian Kayak gini Ini kemarin Aku sudah ngingetin lor Ini sudah ada tanda-tanda Terserang jamur Jamur ini nanti Kalau gak dispray Atau gak cepat ditanggulangi Itu akan meledak Atau merambat di Semua tanaman Atau di semua lahannya ya Nah Tanggapannya cuma gini Alah biasanya Alah gitu lor ya Alah biasanya itu Terkena satu dua Gak masalah Paling cuma pinggir-pinggirnya saja Nah Pada saat kemarin Pas terjadi hujan lor ya Hujannya itu Intensitasnya ya sedang Tapi Kerap Atau Selangnya itu sedikit-sedikit Pagi hujan Terus sore hujan lagi Terus mendung Nah itu kan Udara di sekitar Tanaman kita itu kan Menjadi lembab Pada saat lembab itu sendiri Pertumbuhan atau perkembangan jamur itu Amat sangat cepat Kalau kita tidak menanggulanginya secara Tepat Yaitu tadi lor Kayak gini Meledak Kalau sudah meledak gini Ya penanganannya itu Tentunya ya Mahal lor Kenapa bisa dibilang mahal Karena kita menggunakan fungisida yang berlebih Contohnya ini kemarin Ini kemarin dibeliin satu Botol besar ya Ini untuk lahan 1750 meter persegi Atau lahan Seperempat bahu Untuk lahan segini Menghabiskan satu botol besar itu Di 250 cc Itu amat sangat boros Padahal kan Tahu sendiri ya Harga sekor itu berapa Satu botolnya yang besar Dia menyeprepnya Tiga hari berturut-turut Pada saat pagi-paginya Padahal Sudah Sudah diingetin lor ya Kalau menyeprep Jamur Alangkah baiknya Itu jangan pagi Usahakan Kalau menyeprep Sasarannya jamur Itu Embunnya itu lor ya Embunnya itu sudah Banyak yang mengering Itu diatasnya itu ya Kalau masih banyak Mengembun Ya Otomatis nanti Kabut yang dihasilkan Dari sprayernya itu Banyak yang berjatuhan Walaupun Fungisidannya itu Bersifat sistemik Kalau banyak yang terbuangan Atau jatuh ke tanah Kan ya Sia-sia lor ya Karena di Tanahnya ini ya Tanahnya ini sudah mengering Gak ada Gak ada airnya Kalau Tanahnya masih basah Itu bisa lor ya Dia jatuh Terus meresap ke akar Terus di akar Dia menyerap Itu masih bisa Tapi kalau tanahnya kering Kan ya Mubajir sia-sia Dia cuma menguap Gitu Nah Terus itu satu Satu dia Teledor dalam Pengendalian Hama Dan penyakit Terus yang kedua Yang kedua disini Biasanya Kalau sudah Gini atau Sudah meraput Tadi aku sudah sebutin Di awal Itu tidak mau Menyepre nutrisi Padahal gini lor ya Kalau kita Mau merawatnya Dengan baik Itu kita Bisa meningkatkan Hasil dari Tanaman padi kita Sebesar 30% Kalau kita Melewatkan Masa-masa Kayak gini kan ya Goheman lor ya Coro Jawa Atau Rugi Bisa Coro Kasar Atau Coro Kasar Biasanya ya Karena apa Biasanya Kita Kalau menanam Di lahan Ini Di Seperempat Bau Atau 1700 meter Percegi Bisa mendapatkan 10 sampai 13 gintal Tapi kalau Perawatan kita itu Terus Atau Penambahan Perawatan kita Dalam penyemprean Itu bisa menjadi 13 sampai 16 gintal Contohnya ya Tidak usah Jauh-jauh Di Tanaman kita Sendiri Lor ya Nah Terus Tadi Aku juga Bilang Nanti setelah Video ini Kita membahas Tentang Gimana Supaya Peningkatan Hasil Terus Jerami Atau Daun Benderanya Dari Tanaman Padi Kita Itu Tetap Hicu Walaupun Tanamannya Atau Buah Padinya Sudah Menguning Itu Gimana Treatmentnya Itu Juga Ada Treatnya Lor Itu Nanti Akan Kita Bahas Setelah Video Ini Supaya Video Ini Tidak Kepanjangan Lor ya Jadi Itu Tadi Pembahasan Kali Ini Keteledoran Pertani Yang Cuma Biasa Yang Dianggap Tidak Begitu Signifikan Lor ya Tapi Padahal Itu Bisa Mengakibatkan Efek Yang Sangat Buruk Yang Bisa Menghilangkan Hasil 30-50% Contohnya Ini Kalau Terserang Hama Contoh Jamur Atau Keresek Apalagi Kalau Terserangnya Wareng Tambah Parah Kalau Kita Tidak Menanggulanginya Dengan Baik Tak usah Berlama-lama Sekiranya Sudah Terlalu Panjang Jadi Itu Tadi Harus Dijaga Dengan Baik Perawatan Tanaman Tadi Kita Salam 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 Assalamualaikum Terlalu Terlalu